Hei, malam ini saya mau derangin tentang betapa dunia sudah berkembang dulu Ronald Koest, salah satu pemenang Nobel beliau cerita bahwa ketika sebuah perusahaan berkembang perusahaan itu akan berkembang terus, terus, terus dan semua sebaiknya dilakukan internal kenapa? karena kalau kita harus sampai outsourcing ke luar itu bakal mahal kalau harus mempekerjakan orang harus menari daya dari luar itu bakal mahal, gitu ya tapi itu makanya perusahaan itu makin berkembang maka mereka buat departemen sendiri, mereka ciptakan barang sendiri kalau Anda melihat dulu ya kebanyakan perusahaan itu mereka membuat sampai segitu gedenya mereka bikin dari hulu sampai ke hilirnya misalnya ayam, gitu ya ternak ayam, kita mungkin melihatnya cuma ternak ayam tapi bisa jadi, gitu ya mulai dari pembibitan ayamnya bahkan sampai pakan ternaknya sampai nanti pelepasan produksi telurnya bahkan nanti sampai misalnya untuk jadi ini ya, penjualan ayamnya bahkan ayamnya dijadikan nugget, dijadikan sosis bahkan untuk penjualannya semuanya bisa dikerjakan sama satu perusahaan nah, itu adalah tipikal dari perusahaan dulu semua banyak dikerjakan sendiri kenapa ya? supaya bisa maksimum profit juga karena kalau kita kai sama orang lain itu jadi jauh lebih mahal tapi ternyata sekarang berbeda, gitu loh sekarang dengan berkembangkan teknologi semua cost bahkan sudah menurun apa yang tadinya kita jual mahal sekarang sudah tidak masuk akal lagi Anda lihat sendiri, biaya taksi sekarang sudah semakin murah Anda kalau belanja, gitu ya daripada misalnya kita pergi ke Tanah Abang atau misalnya kita pergi ke Mangga Dua jauh lebih murah kita belanja di Tokopedia betul nggak? habis itu kita tinggal bandingkan karena di Tokopedia enak banget langsung disorot berdasarkan harganya dibandingkan berdasarkan kualitasnya berdasarkan reviewnya, gitu ya jauh lebih murah sekarang kita jauh lebih murah ketika kita mengandalkan teknologi yang sudah ada jadi sekarang bahkan bukan zamannya lagi dimana perusahaan semakin besar, semakin besar, dan semakin besar enggak sekarang zamannya adalah gimana cara perusahaan semakin mengecil semakin mengecil, semakin mengecil, semakin mengecil dan bagaimana cara kita bisa memanfaatkan jauh lebih banyak eksternal faktornya kita jauh memakai apa platform-platform yang sudah ada itu yang kita manfaatkan gitu ya kalau Anda lihat sekarang gitu ya restoran pun gitu restoran sekarang nggak cuma restoran restoran sekarang menggunakan begitu banyak platform untuk marketing dia nggak lagi harus memakai definisi marketing dia misalnya memakai Instagram dia bisa memakai Twitter dia bisa memakai Crave dia bisa memakai apapun itu itu untuk untuk dia bandingkan bisa memakai vlog dia bisa memakai Youtube dia bisa memakai apapun dia bisa menjadi jauh lebih gampang bahkan untuk pengasarannya gitu ya bahkan untuk bagian R&D-nya R&D-nya di mana? R&D-nya pun bisa dari Youtube juga bisa jadi begitu banyak sekarang sudah sebegitu murahnya kalau dulu misalnya mau buat sebuah sistem supaya keuangan makin murah buat sistemnya aja deh kalau sekarang itu sudah nggak masuk akal lagi untuk meng-hire orang itu nggak masuk akal lagi kalau sekarang jauh lebih murah misalnya pakai program seperti Paun misalnya ya Anda pakai Paun itu cuma 200 ribu sebulan jadi jauh lebih gampang Anda tinggal pakai tablet Anda sendiri dan itu sudah make sense jadi ketika misalnya Anda mau membuat cafe atau membuat apapun jauh lebih gampang jauh lebih murah jauh lebih enak oke? nah manfaatkan infrastruktur yang sudah ada ubah cara kita berbisnis ubah cara kita bekerja oke? apapun bisnis Anda usahakan supaya Anda bisa memakai kompator istranu perkecil costnya sehingga harga Anda bisa jadi jauh lebih turun organisasi Anda jauh lebih kecil jauh lebih slim jauh lebih agile jauh lebih cepat juga untuk menghadapi teknologi sekarang set salam dasya